Hai semuanya, kembali lagi di Apa Aja Dibagi Untuk menjadi pemain game yang hebat, nyatanya beberapa orang menghalalkan segala cara demi bisa menjadi yang terbaik, termasuk melakukan kecurangan Namun, dalam berbagai kasus, ada beberapa gamer yang ketahuan berbuat curang di depan umum mulai dari saat streaming dan ada juga yang bermain di kompetisi ternama Kira-kira siapa saja kah mereka? Dan berikut momen 7 gamer yang ketahuan melakukan kecurangan di depan umum Pertama, MissQ Gemini Seorang streamer CSGO bernama MissQ Gemini awalnya dituduh nge-cheat oleh penonton streamingnya Namun, beberapa saat kemudian, dia benar-benar menunjukkan program cheat yang dia pakai Stop shooting me! You mother**** Yang tak lupa atau gimana, namun hal itu terlanjur dilihat oleh penontonnya Sayangnya, meskipun ia sudah memakai cheat, ia tetap saja kalah dalam permainan tersebut Ketika ia mulai menyadari kalau ia ketahuan nge-cheat, ia justru tidak mengakuinya Dia malah bilang kalau itu merupakan glitch dari game CSGO itu sendiri Gak hanya itu, ia juga menuduh temannya yang bernama Clara Kalau Clara lah yang memasang cheat pada komputer miliknya Kedua, The Forbidden Court Kalian tentunya tahu tantangan speedrun Yaitu sebuah tantangan untuk menyelesaikan game secepat mungkin Nah, salah seorang gamer bernama Tavo, The Forbidden Court Melakukan speedrun untuk game Super Mario Bros. hanya dalam waktu 5 menit 12 detik Awalnya, orang-orang merasa takjub Namun, lama-kelamaan, beberapa orang mulai curiga dengan speedrunnya Yang pertama, ia melakukan speedrun dengan santai Selain itu, poin yang muncul dalam layar pun tidak sesuai dengan apa yang terjadi Ketiga, Forsaken Forsaken adalah pemain CSGO yang sudah tampil di berbagai kompetisi bergengsi CSGO Namun, dalam kompetisi Extremest Land Zowie Asia 2018 Ia ketahuan menggunakan cheat Awalnya, panitia curiga dengan permainan Forsaken Dan meminta untuk melakukan pengecekan pada PC yang ia pakai Dengan berat hati, ia pun memberikan PC tersebut Dan benar saja, di dalam komputer itu ada pemrograman misterius Yang diketahui itu adalah cheat berbentuk aimbot Gara-gara itu, timnya yaitu Optic India didiskualifikasi dari kompetisi itu Dan akhirnya memutuskan untuk bubar karena momen itu Kelima, Simoy Dia diculik sebagai Master Guitar Hero karena kecepatannya dalam bermain Namun, beberapa orang mulai curiga dengan permainannya Dan menyebut kalau ia melakukan pemasuan pada videonya Karena jika diperhatikan, gerakan tangannya tidak sesuai dengan apa yang ada di game Setelah berita itu mencuat, ia kemudian mengaku kalau ia memasukkan permainannya Dia mengatakan kalau ada sekitar 4 video yang ia palsukan Namun, setelah dicari tahu lagi, ternyata hampir 90% videonya merupakan palsu Ia pun akhirnya memutuskan berhenti dari dunia Guitar Hero Keenam, FaceGalley Ia merupakan salah satu anggota tim eksport paling terkenal di dunia Yaitu FaceClan Namun, hanya beberapa hari saat ia bergabung dengan tim itu Ia justru ketahuan menggunakan cheat Dalam video yang ia posting, bisa kita lihat kalau ia menggunakan cheat berjenis wallhack Ketujuh, Superfast Jellyfish Jika biasanya speedrun dilakukan dengan cara melihat gameplay Maka berbeda halnya dengan blindfolded speedrun Yaitu melakukan speedrun dengan cara menutup matanya Hal ini memang benar-benar ada Dimana para gamer yang melakukan tantangan tersebut hanya mengandalkan suara dan ingatan Namun, yang dilakukan oleh Superfast Jellyfish ini sungguh aneh dan mencurigakan Ia mengaktifkan semua suara termasuk jika ada donasi atau notifikasi lain Yang tentunya itu dapat mendistraksi Beberapa orang pun curiga kalau ia menggunakan penutup mata yang tembus pandang Nah, beberapa saat setelah berita itu muncul Ia kemudian mengklarifikasi kalau ia sengaja memasukkan speedrunnya itu Terima kasih telah menonton!